LDI adalah bagian dari salah satu ormas organisasi masyarakat Islam yang harus kita bersama-sama, kita ambilkan fasilitas yang sama. Bahagia selalu, 11 provinsi telah hadir di Kabupaten Jember. Bupati Jember Hendi Siswanto membuka Tonomen Tenis Eksekutif Games Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDI di lapangan Gedung Olahraga atau GOR PKP SO Kaliwates Jember, Jawa Timur. Kegiatan itu berlangsung pada Sabtu 20 Mei 2023. Bupati Hendi mengapresiasi LDI atas peran aktifnya mempromosikan Jember pada perhelatan acara olahraga nasional yang diikuti peserta dari 11 provinsi. Tentunya, di sebelah provinsi hadir di sini, ada ratusan orang datang di sini. Mereka akan menikmati wisata kita, akan melihat kondisi Jember, akan mengkritisi, juga akan menikmati. Tentunya hal-hal inilah kita bisa dinilai orang di Jember ini lebih bagus atau ada perlu koreksi, ini adalah perlu ada orang yang berkunjung. Salah satunya hari ini diwujudkan di teman-teman hari ini. Sementara itu, Ketua DPD LDI Kabupaten Jember, Ahmad Malik Afandi, menyampaikan bahwa acara nasional ini juga berdampak pada UMKM di berbagai wilayah Jember. Sebagai informasi, tercatat ada 154 peserta bertanding selama dua hari di lapangan tenis berkelas nasional milik pemerintah Kabupaten Jember. Acara ini juga bertujuan untuk mencari cara baru dalam mengembangkan olahraga tenis, sekaligus memanfaatkan potensi UMKM sebagai sumber daya ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Sampai jumpa di video selanjutnya.